Angin kencang yang terjadi di desa Kungkilan disertai hujan lebat, menerjang sejumlah rumah dan fasilitas umum di desa tersebut. Angin juga meroboh pohon dan menutup jalan lintas Batu Raja Muara II. Enam tiang listrik juga patah akibat tiupan angin tersebut, sehingga memutuskan jaringan listrik. Tiga rumah warga rusak akibat angin itu. Hidup kemarin dulu kan, hidup pasti yang ini rubuh, langsung mati, meledaklah di dalam rumah ini. TV itu rusak kalau kan. Tak ada korban dalam peristiwa itu. Warga saat ini sudah menyingkirkan pohon dan sejumlah tiang listrik yang patah, agar lalu lintas di jalur tersebut kembali normal. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kobringulu, Sumatera Selatan.